Mantan penggawa Tim Nasional Nur Hidayat Haji Haris mencurahkan isi hatinya usai dicoret dari Timnas Indonesia karena melakukan tindak indisipliner. Ini terjadi saat pemusatan latihan di Dubai belum lama ini. Mantan pemain sepak bola bayang karasolo FC itu langsung dipulangkan oleh pelatih Timnas Sintayong karena diduga telah melakukan tindakan indisipliner sehingga namanya dicoret dari Timnas. Namun gini, Nur Hidayat didapok menjadi penggawa klub bola Liga 2 yang dinaungi oleh YouTuber Atali Lintar bernama AHPS Pati. Meski pernah mengalami masa sulit, Nur Hidayat mengaku sama sekali tidak memiliki rasa dendam kepada pelatih Timnas asal Korea Selatan tersebut. Ia berjanji tidak akan berubah dan siap dipanggil jika memang Timnas membutuhkannya. Ini disampaikan saat peresmian AHPS Pati di Kawasan Jakarta Pusat Senin 14 Juni 2021. Ya aku sendiri, aku bersikapnya dengan lapang dada lah, terima keputusan pelatih. Dan insya Allah ke depannya aku gak ngulangi kesalahan yang itu dan memperbaiki yang lebih baik lagi. Namat kan jadi motivasi lebih untuk tes selanjutnya kayak gitu? Iya, insya Allah kalau dipanggil aku buktiin ke pelatih bahwa aku udah berbukti. Tapi kamu yakin dengan main di Liga 2 kamu akan dipanggil ke Timnas? Kalau kita punya kualitas kenapa enggak? Setelah kejadian kemarin kamu disebutin disipliner di Dubai, apakah kamu masih mau membela Timnas selama masih dilatih Cintayong? Ya aku selalu siap karena ini negara Indonesia. Jadi gak masalah ya? Gak masalah. Kalau mas Cintayong pelatih seperti gimana setelah kamu tahu? Ya pelatih keras, disiplin ya itu bagus. Buat pemain, kayak akulah pemain muda kan? Disiplin. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.